Universitas Wurah Rai UNR berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali menyelenggarakan seminar literasi media Rabu 9 Agustus 2023 di auditorium UNR. Seminar ini dimotori oleh Fakultas Sains dan Teknologi UNR. Ketua KPID Bali IGD Agus Astapem mengatakan KPID memiliki program Goes to Campus untuk melakukan literasi, pencerahan, pendidikan kepada generasi muda khususnya kalangan kampus agar dapat mencerna dan mengelola informasi audio dan visual baik siaran televisi maupun siaran radio yang ada di tengah masyarakat. KPID berperan untuk selalu memberikan literasi agar memanfaatkan media radio atau televisi dan digital sebagai empat fungsi sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dipilihnya UNR karena dinilai memiliki perkembangan yang luar biasa selain itu mahasiswa di lingkungan UNR bertabur prestasi. Dengan adanya gadget di masing-masing orang sekarang kan banyak sekali pesan-pesan yang masuk. Untuk itulah peran kita di KPID adalah selalu memberikan literasi agar mereka memanfaatkan media itu baik media TV, media radio maupun media digital itu sebagai empat fungsi sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang ini sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media perekat, kontrol, dan kompersatu baksa. Itulah goal dari tujuan acara hari ini. Keunangan KPI memang kepada TV dan radio yang izin frekuensinya diberikan oleh negara. Namun yang kita sebut tadi adalah YouTube, Nexus, dan sebagainya itu disebut dengan audio visual berbasis internet atau disebut dengan OTT over the top. Nah itu tanggung jawabnya adalah pada pribadi masing-masing ranahnya kemudian pedomannya adalah Undang-Undang Transaksi Elektronik. Sehingga ketika dia mengalami persoalan tanggung jawabnya adalah kepada orang itu. Itu ranahnya kalau melakukan pidana kepada polisi. Rektor UNR Dr. Neputu Tirka Widanti menyampaikan kerjasama antara UNR dan KPID Bali sebagai upaya untuk memberi pemahaman kepada para mahasiswa untuk dapat memahami tugas dan fungsi komisi penyiaran. Rektor berharap mahasiswanya dibekali ilmu untuk bagaimana menyikapi dan mencerna informasi yang beredar. Tentu juga dari penyiaran tersebut di televisi maupun di radio apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana anak-anak kami, anak-anak didik kami di universitas untuk menyikapi siaran-siaran tersebut. Ya tentu dalam kebebasan mengemukakan pendapat tentu ada aturannya juga, tidak bisa sebebas-bebasnya. Untuk itulah anak-anak kami, kami berharap untuk bisa dibekali apa yang boleh dikatakan, apa yang boleh di ucapkan, apa yang boleh ditulis di media masa maupun media online. Sementara Wakil Rektor 3 Dr. Gede Wirata menambahkan, perlunya kecerdasan dalam memilih dan memilah berita yang berkaitan dengan berita yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa di era digital. Sebab, kata Wirata, tanpa adanya kecerdasan dalam memilih berita bisa menyebabkan mendurunnya moralitas. Tanpa adanya kecerdasan di dalam memilih dan memilah berita, kita akan, moralitas akan menjadi turun. Karena sekarang ini kita seringkali melihat di luar sana. Jadi orang sebebas-bebasnya memberikan informasi kepada masyarakat luas tanpa ada batasan-batasan. Bahkan yang lagi, apa ya, lagi viral sekarang ini ya, orang dengan bebas menghujat gitu ya, seolah-olah negara ini tanpa ada aturan yang jelas. Padahal menurut kami sendiri bahwasannya kebebasan itu adalah yang terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita.